Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah singkat tentang Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Kisah Wali Songo Siapa yang tidak kenal Wali Songo? Mereka dikenal seseorang yang gigih menyebarkan ajaran agama Islam pada abad ke-14 di Tanah Jawa. Para Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena kerap berdawah tanpa memaksa harus masuk Islam. Masyarakat Muslim di Nusantara pasti sudah tak asing lagi dengan Wali Songo. Wali memiliki arti wakil, sementara Songo memiliki arti sembilan. Dengan demikian, Wali Songo adalah sembilan wakil atau Wali Allah SWT. Perjalanan dawah Wali Songo telah dicatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam berdawah. Wali Songo membawa perubahan besar terhadap masyarakat Jawa yang dulunya banyak beragama Hindu-Buddha. Berikut kisah selengkapnya. 1. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya, Sultan Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1527, Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Kesultanan Demak, Fatahillah. Sunan Gunung Jati merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhannya, ia diizinkan ibunya untuk menuntut ilmu ke Makkah. Di sana, dia berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Tak lama kemudian, ia lanjut ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad Atailah Al-Shazili, ulama bermazhab Syafi. Di sana, Sunan Gunung Jati belajar tasawuf tarekat Shaziliyah. Setelah diarahkan oleh Syekh Atailah, Syarif Hidayatullah memutuskan pulang ke Nusantara untuk berguru pada Syekh Maulana Ishak di Pasai, Aceh. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan ke Karawang, Kudus, sampai di Pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di sana, ia berguru pada Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati lantas diminta untuk berdawah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama. Ia menggantikan Syekh Datuk Khafi di Gunung Sembung. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, Syarif Hidayatullah lantas lanjut berdawah ke daerah Banten. Selama berdawah di Cirebon, Syarif Hidayatullah menikahinya Ratu Pakungwati, putri dari Pangeran Cakrabwana atau Haji Abdullah Iman, penguasa Cirebon saat itu. Di sana, ia mendirikan sebuah pondok pesantren, lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar Sunan Gunung Jati karena berdawah di daerah pegunungan. 2. Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia memulai dawahnya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel Denta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki murid yang mengikuti jejak dawahnya, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Suatu ketika, Sunan Ampel diberi tanah oleh Prabu Brawijaya di daerah Ampel Denta. Ia lantas mendirikan sebuah masjid. Di sana, masjid tersebut dijaga oleh Mbah Soleh. Ia sangat terkenal sebagai orang yang selalu menjaga kebersihan. Hal itu juga diakui oleh Sunan Ampel. Hingga suatu hari, Mbah Soleh meninggal dunia. Ia lantas dimakamkan di samping masjid. Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak kunjung menemukan pengganti penjaga masjid yang serajin Mbah Soleh. Akibatnya, masjid tak terurus dan kotor. Sunan Ampel kemudian bergumam. Seandainya Mbah Soleh masih hidup, pasti masjidnya jadi bersih. Seketika itu pula sosok serupa Mbah Soleh muncul. Ia lantas menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh. Namun tak lama kemudian meninggal lagi dan dimakamkan persis di samping makam Mbah Soleh. Peristiwa itu terulang hingga sembilan kali. Konon. Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel meninggal dunia. Metode dakwah dari Kanjeng Sunan Ampel terkenal dengan keunikannya di mana ia melakukan upaya akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya praislam dengan islam. Baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, ritual, tradisi keagamaan, maupun konsep sufisme yang khas untuk merefleksikan keragaman tradisi muslim secara keseluruhan yang dibahas pada buku Mashab Da'wah Wasatiyah Sunan Ampel. 3. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, dikenal dengan nama Maulana Maghribi, Sheikh Maghribi. Ia diduga berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya. Sunan Gresik diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14. Ia merupakan guru para wali lainnya. Sunan Gresik berasal dari keluarga muslim yang taat. Kendati ia belajar agama Islam sejak kecil. Namun tidak diketahui siapa saja gurunya hingga ia menjadi ulama. Pada abad ke-14, Sunan Gresik ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam ke Asia Tenggara. Ia berlabuh di Desa Leran, Gresik. Saat itu, Gresik merupakan bandar kerajaan Majapahit. Tentu saja masyarakat saat itu banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Di Gresik, ia menjadi pedagang dan tabib. Di sela-sela itu, ia berdawah. Sunan Gresik berdawah melalui perdagangan dan pendidikan pesantren. Pada awalnya, ia berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran baru yang dibawanya. Sunan Gresik berhasil mengundang simpati masyarakat, termasuk Raja Brawijaya. Akhirnya, ia diangkat sebagai syah bandar atau kepala pelabuhan. Tidak hanya jadi pedagang andal, Sunan Gresik juga berjiwa sosial tinggi. Ia bahkan mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini dipandang sebelah mata oleh ajaran Hindu. Karena strategi dawah inilah, ajaran agama Islam secara berangsur-angsur diterima oleh masyarakat setempat. 4. Sunan Bonang, Raden Mahdum Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di Tanah Jawa. Ia memiliki nama asli Syemaulana Mahdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Kondrowati, Nyai Ageng Manila. Namun, ada versi lain yang mengatakan Dewi Kondrowati adalah putri Prabu Kertabumi. Dengan demikian, Sunan Bonang adalah pangeran Majapahit. Sebab, ibunya adalah putri Raja Majapahit dan ayahnya menantu Raja Majapahit. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti diketahui, orang Jawa sangat mengemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah, Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai. Setiap bait lagu ciptaannya diselingi ucapan dua kalimat syahadat sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten. 5. Kisah Wali Songo Sunan Giri, Raden Paku Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Ia merupakan putra Maulana Ishak. Suatu ketika, ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Belambangan. Semasa hidupnya, Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta. Melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Sepulangnya dari haji, ia singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu agama. Saat itu, Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Kemudian, ia mengirimkan banyak jurudawah ke berbagai daerah di Nusantara. Sunan Giri juga dikenal sebagai sang ahli tata negara. 6. Kisah Wali Songo Sunan Derajat, Raden Kasim Sunan Derajat, Raden Kasim, merupakan putra Sunan Ampel. Sunan Derajat merupakan seorang wali yang dikenal berjiwa sosial tinggi. Ia banyak menolong yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Ia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah sosial. Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat merupakan wali Songo yang memiliki banyak nama, yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muriapada, Raden Imam, dan Maulana Hashim. Pada 1484, ia diberi gelar oleh Raden Patah dari Demak, yaitu Sunan Mayang Madu. Ketika Sunan Derajat datang ke desa Banjaranyar, Paciran, Lamongan, ia mendatangi pesisir Lamongan yang gersang bernama Desa Jelak. Masyarakat sekitar masih menganut agama Hindu dan Buddha. Di desa tersebut, Sunan Derajat membangun musola untuk beribadah dan mengajarkan agama Islam. Selain itu, Sunan Derajat juga membangun daerah baru di dalam hutan belantara. Ia mengubahnya menjadi daerah yang berkembang, subur, serta makmur. Daerah tersebut bernama Derajat. Oleh sebab itu, ia diberi gelar Sunan Derajat. 7. Kisah Wali Songo Sunan Muriap, Raden Umar Said Sunan Muriap merupakan seorang wali Songo yang sangat berjasa bagi penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di daerah pedesaan. Ia gemar bergaul dengan masyarakat kalangan bawah. Hal itu membuat masyarakat mudah menerima ajaran yang disampaikannya. Membaurnya Sunan Muriap dengan masyarakat dikenal dengan istilah Topongeli, artinya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muriap berdawah dengan metode tersebut hingga ke Gunung Muriap. Sunan Muriap sendiri berasal dari nama Gunung Muriap di mana tempat beliau berdawah, mendirikan masjid dan pesantren, serta tempat beliau dimakamkan kelak. Selain itu, ia juga berdawah lewat kesenian seperti gamelan, wayang, dan tembang jawa. Ajaran Sunan Muriap meliputi penghayatan kebenaran dan ketaatan pada Allah SWT, wirid, kesederhanaan, kedermawanan, dan ajaran dakwah secara bijak dalam menghadapi budaya masyarakat yang dianut. Karena dawahnya, ada beberapa hasil kesenian peninggalan Sunan Muriap yang masih bisa dipelajari hingga saat ini. Di antaranya Tembang Kinanti dan Sinom. Tembang Kinanti terkenal karena menceritakan tentang bimbingan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. 8. Kisah Wali Songo Sunan Kudus Jafar Sadik Sunan Kudus Jafar Sadik diberi gelar oleh para wali dengan nama wali al-ilmi yang memiliki arti orang yang berilmu luas. Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Ia juga dipercaya untuk memegang pemerintahan di daerah Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu wali Songo penyebar agama Islam di Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan beliau merupakan panglima serta pemimpin peperangan menggantikan ayahnya. Sunan Kudus merupakan putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipang Panolan, dekat Blora. Selain belajar agama kepada ayahnya, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal, seperti Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang dan Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu agama dari Kiai Telingsing, Sunan Kudus mewarisi ketekunan dan kedisiplinan dalam mengejar atau meraih cita-cita. Selanjutnya, Sunan Kudus juga berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun lamanya. Perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan para wali lainnya. Ia senantiasa menempuh jalan kebijaksanaan. Dengan siasat dan taktik itu, masyarakat dapat diajak memeluk agama Islam. Saat itu, masyarakat di Kudus masih banyak yang belum beriman. Tentu saja bukan pekerjaan yang mudah untuk mengajak mereka memeluk agama. Apalagi mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat jumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat dengan kondisi seperti itulah Sunan Kudus harus berjuang menegakkan agama. 9. Kisah Wali Songo Sunan Kalijaga, Raden Sahid Sunan Kalijaga, Raden Sahid, merupakan anak dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir hingga seni busana. Ia juga menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Pelajari kisah hidup Sunan Kalijaga pada buku Sunan Kalijaga Guru Suci Orang Jawa yang telah membuktikan dirinya mampu merubah masa suram dan melewati rintangan yang ada. Dalam berdawah, Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau biasa dikenal sebagai wayang kulit. Sebab, pada masa itu wayang populer dilukis pada semacan kertas atau wayang beber. Dalam seni suara, ia menciptakan lagu dandang gula. Sebelum menjadi ulama, Sunan Kalijaga konon pengalaman hidup sebagai perampok atau begal. Bahkan, ia juga pernah merampok Sunan Bonang. Peristiwa tersebut diakini terjadi saat Sunan Kalijaga masih berusia muda. Sunan Kalijaga juga dikenal kerap melakukan tindak kekerasan. Aksi perampokan yang dilakukan Sunan Kalijaga diketahui oleh ayahnya. Tumenggung Wilantika pun marah, malu dan merasa namanya tercoreng karena kelakuan buruk sang anak. Ia lantas mengusir Sunan Kalijaga dari rumah mereka. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah Sunan Kalijaga membongkar gudang Kadipaten untuk membagikan bahan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab, saat itu masyarakat Tuban hidup sangat memprihatinkan lantaran adanya upeti ditambah musim kemarau panjang. Kendati sudah diusir dari Tuban. Sunan Kalijaga tidak berhenti melakukan aksi pembegalan. Ia bahkan merampok orang-orang kaya di Kadipaten Tuban. Mengetahui hal itu, ayahnya tentu semakin marah. Sunan Kalijaga kembali diusir. Kali ini ia disuruh angkat kaki dari wilayah Kadipaten Tuban. Keluar dari daerah Tuban, Sunan Kalijaga masih juga tidak menghentikan aksi perampokan itu. Bahkan, ia sampai tega meminta harta seorang yang sepuh. Saat itu, Sunan Kalijaga bertemu dengan seseorang di hutan Jatiwangi. Ternyata, orang tua tersebut diketahui sebagai Sunan Bonang. Raden Syahid alias Sunan Kalijaga tidak mengenal orang tua tersebut. Karena masih memiliki jiwa begal, ia berniat untuk membegal Sunan Bonang. Bahkan, Sunan Kalijaga berhasil melumpuhkan Sunan Bonang. Ia pun meminta Sunan Bonang menyerahkan barang bawaannya. Tanpa disangka, Sunan Bonang menolak permintaan itu. Kemudian, Sunan Kalijaga pun menjelaskan alasannya membegal adalah untuk membantu orang miskin. Dalam cerita versi lainnya, Sunan Kalijaga meminta maaf dan bertobat lantaran Sunan Bonang menasihatinya dan menunjukkan kesaktiannya. Yaitu mengubah buah pohon aren menjadi emas. Pertemuan tersebut membuat Sunan Kalijaga bertobat dan langsung memohon agar diperbolehkan menjadi muridnya. Sunan Bonang tentu saja menerima permintaan tersebut. Namun, Sunan Bonang mengajukan suatu syarat. Yaitu Sunan Kalijaga harus bersemedi di pinggir kali sampai Sunan Bonang kembali. Sunan Kalijaga pun menyanggupi syarat tersebut. Dikisahkan, Sunan Bonang pun akhirnya kembali ke tempat yang sama setelah tiga tahun lamanya. Ia lantas menemukan tubuh Sunan Kalijaga sudah dirambati oleh rerumputan. Melihat keteguhan hati Sunan Kalijaga, Sunan Bonang pun takjub. Atas peristiwa itulah kemudian Raden Syahid diberi nama, Sunan Kalijaga. Artinya, penjaga kali. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dapat diartikan sebagai orang yang senantiasa menjaga semua aliran atau kepercayaan yang dianut masyarakat. Sunan Kalijaga menjadi satu-satunya wali yang paham dan mendalami segala pergerakan, aliran atau agama yang hidup di tengah masyarakat. Selain itu, Sunan Kalijaga juga memiliki cara yang unik saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia berhasil mengenalkan ajaran agama Islam dengan memadukan budaya Jawa seperti wayang. Bahkan, Sunan Kalijaga juga mengarang sebuah tembang Jawa yang sangat terkenal sampai saat ini, yaitu ilir-ilir. Begitulah kisah singkat tentang Wali Songo. Sumber, Bey Ahmad. Wassalam.